ya sekarang kita akan masuk ke masih berhubungan dengan table ya di sini kita akan coba membuat table yang tampilannya seperti ini yang saya tampilkan jadi di sini ada berapa baris ya kita coba hitung 1 2 tambah 4 baris berarti ada sekitar 6 baris ya kemudian kolomnya ada berapa kita hitung 1 2 ya kemudian di sini banyak banget ya ada tiga empat kolomnya sangat banyak dan tentunya kalau kita membuat seperti ini akan saya buat ya kita harus membuat sebanyak kolom yang kita mau dan kalau kita tidak tahu caranya yang disediakan office kita akan buat satu kolomnya nah untuk membuat seperti ini akan saya ajarkan ya menggunakan cara yang sangat mudah bawaan dari office kita langsung saja mulai di sini ya karena ini adalah acuan table yang akan kita buat jadi saya akan membuat table baru di bawahnya ya cara buatnya jadi ini sebagai acuan saja biar kita bisa tahu bentuknya ya Oke seperti yang saya ajarkan sebelumnya ya untuk membuat table klik menu insert ya kemudian klik to table pilih insert table Oke kita akan membuat kolomnya ada berapa kita akan membuat nomor ya satu sejati 2 ya Januari 3 Februari 4 ya kemudian Maret 5 April 6 ya berarti disini kita buat cukup buat 6 kolom saja ya kemudian barisnya disini sudah ada 1 dari 4 4 tambah 2 berarti 6 ya berarti 6 kolom kemudian ditambah dengan 6 baris ya dikali dengan 6 baris oke jadi seperti ini saya coba untuk memperkecil ukuran lebarnya ya saya akan ambil sampel dari atas kemudian ini saya tarik disini ya yang ini saya kecilkan oh ya ini nggak usah ya ini dia akan saya kecilkan defaultnya oke kemudian disini saya ketik ya nomor ke kegiatannya kemudian di sini yang lainnya kita langkai 1 2 3 4 kemudian di sini saya ketik bulan kemudian januari oke pu 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 kemudian saya block semuanya saya kasih posisinya blocknya kelebihan ini layout saya pilih enter oke kemudian kita akan membuat yang garis kolom kecil-kecil ini kita bisa menggunakan split cells yang ada di menu layout jadi caranya disini saya akan coba satu-satu dulu ya dari januari jadi disini januari akan kita pecah menjadi kita hitung dulu ya 1 2 3 4 5 6 januari akan kita pecah menjadi 6 bagian menjadi 6 kolom split itu memecah jadi yang dipecah adalah sel-selnya karena yang kita eksekusi adalah kotak-kotak kotak-kotak ini disebut dengan sel makanya kita menggunakan tools yang namanya split cells nah sebelum dipecah kita harus block dulu bagian mana yang kita pecah berarti dari sini kita block sampai bawah oke setelah kita block ya di menu layout disini ada split cells ya ini kita klik ini akan tampil jendela seperti ini split cells ya nah disini diminta number of kolom ya nah disini bawaannya 2 tadi kita yang membuat menjadi berapa 6 ya maka disini kita ketik 6 ya nanti tempatnya akan menjadi 6 kolom ya untuk number of rowsnya dan jangan diganti biarkan dia 4 baris disini kenapa 4 karena yang kita block adalah 4 baris sebanyak 4 baris ya jadi yang di edit cukup bagian atas kalau membuat seperti ini ya menjadi 6 kolom kemudian kita klik ok nah sangat mudah kan dia otomatis akan pecah menjadi 6 kolom begitu pula untuk Februari saya block kemudian saya klik split cells ya disini angka 2 nya saya ganti dengan angka 6 saya klik ok kemarinnya juga saya block ya saya split cells lagi caranya sama ya saya klik 6 kemudian saya klik ok April pun demikian ya split cells saya klik 6 nah sangat mudah kan untuk membuat seperti ini kemudian untuk warnanya ya masih sama ya caranya seperti yang sudah diadakan sebelumnya misalkan Januari disini saya klik pointernya klik menu design disini ada bagian shading kita pilih warna kuning ya kemudian yang disini lagi pilih warna hijau ya kemudian Februari disini warnanya biru seperti ya tampilan di atas ya kemudian Maret Maret di bagian ini minggu keberapa minggu keempat ya minggu keempat minggu keempat minggu keempat minggu ketiga oke warnanya merah nah ini kan bisa disesuaikan ya tidak harus seperti ini warnanya ini hanya lepai latihan nanti teman-teman ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan intinya teman-teman semua bisa membuat atau memecah kolom menggunakan split cell nanti teman-teman nanti teman-teman terima kasih